Kita akan ngetes this tea, ini namanya kue-kue apa aja ya kan? Dia kan suka banget makan camilan. Kamu mungkin juga pengusaha kue juga gak ya gak sih? Gak sih kalau pengusaha kue, aku belum bisa bikin kue yang senikmat ini sih. Oke, coba kita cek. Ini namanya apa? Kalau ini risol kayaknya ya, lumbia-lumbia kalau gak? Kalau di Jawa lumbia, ya kan? Dadar gulung, isinya ada kelapa pakai gula. Ini namanya apa nih? Ini kue apa ya? Kue mangkok, yang ini kue mangkok yang pink nih. Terus kalau ini? Putu Ayu. Ini Putu Ayu, ada yang nyebutnya Putri Ayu juga ya kan? Kalau ini? Cente manis. Cente manis, oke. Nah ini adalah kue-kue tradisional yang luar biasa, dia semua bisa jawab ya. Jadi kayaknya semuanya bisa kamu makan juga ya. Bisa aku makan juga. Nanti sebentar ya. Tapi ini ada sesuatu yang budaya yang harus dilestarikan oleh masyarakat Indonesia. Karena kan banyak banget cemilan-cemilan seperti ini, terutama menjelang bulan puasa atau bulan Ramadan ya kan? Ya, dan bisa dibilang ini lebih menyehatkan loh dibandingkan dengan cemilan kekinian. Setuju gak sih dengan saya? Dan sekarang kita juga mau ajak inliners nih untuk buat kue jajanan seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Ada Putu Ayu atau bahkan mungkin orang menyebutkannya Putri Ayu. Dan juga Cente manis. Nah kita akan lihat nih, karena bisa dijadikan bisnis loh. Siapa tahu abis ini open P.O. sis. Inliners meski menjamur makanan kekinian dengan beragam bentuk, tapi kue-kue pasar tradisional ini gak lekang oleh waktu dan rasa yang khas loh inliners. Ada kue lumpur, putri ayu, mutiara, dadar gulung, dan masih banyak lainnya. Wih, harga murah meriah rasa mantap nih. Kali ini kita interview e-liners pembuatan kue putri ayu. Taburan kelapa khas dan kue yang lembut. Tepung beras, tepung terigu, santan, garam, dan pewarna hijau dicampur secara perlahan ya inliners. Lalu gabung dengan kocokan telur dan gula yang telah mengembang. Mixer sampai tercampur rata. Langsung di inliners, masukkan kelapa parut dan adonan ke dalam cetakan. Tahap terakhir, kukus selama 15 menit di api yang sedang. Hmm, aromanya langsung menggoda inliners. Satu lagi nih inliners, kita buat kue cente manis pacar Cina. Bahan-bahannya gampang banget inliners. Ada garam, santan, tepung maizena, gula, dan pacar Cina yang telah direndam air. Adonan tadi dimasukkan ke dalam kuali dengan nyala api yang sedang hingga mengental. Setelah itu, tinggal bungkus dek kue cente ke dalam plastik. Wih, dijamin endes inliners. Lihat aja tuh pembelinya, udah pada perdatangan inliners. Emang laris banget tuh kok kue di jalan celiritan besar yang buka sejak pukul 6 pagi hingga pukul 3 sore ini. Dalam sehari, lebih dari 10 ribu kue laku terjual. Wah, seneng ya kalau makanan yang dijual laris manis. Semoga cita rasa lokal berkesan di hati anak bangsa nih. Kayaknya langsung bikin list nih ya, mau open PO dari mana duluan ya.